Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdamawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat mengenai cara mengisi Capaian output terbaru untuk bulan Januari Sampai dengan Maret 2024 di aplikasi Sakti Pastikan kawan-kawan atau bapak ibu Sebelum kita mengisi capaian output ini Sudah melakukan pengkaman dan pengiriman ke KWPN Untuk pengisian proyeksi atau target kereja Satgak Untuk caranya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link Youtubenya Untuk men-check apakah sudah terkirim atau tidak Silakan nanti dilihat pada OMSPAN untuk menu Monet PA-nya Caranya, disini kami contohkan untuk melihat pada Monet PA Masuk ke OMSPAN seperti biasa tahun 2024 Silakan dipilih nanti menunya Monet PA Di bagian baris tiga ini Pilih kiriman konfirmasi capaian output Pilih monitoring kiriman target Silakan masukkan perisadkan masing-masing Kita klik kirim Dicik bapak ibu kiriman keberapa disini untuk statusnya Jika pertama kali mengirim berarti kiriman yang pertama Kebetulan saat kami sudah melakukan tiga kali pengiriman Karena di awal tahun kemarin kami sudah mengerjakan untuk target produksi ini Jadi ada tiga kali statusnya Untuk melihat detailnya bapak ibu tinggal klik detail disini Cik datanya apakah sudah sesuai dengan yang kita isi pada target penguksi di saktinya Dicik saja bapak ibu sesuai MO masing-masing Kita lanjut kembali ke pengisian capaian outputnya Jadi untuk mengisi capaian output tadi Dasarnya tentunya target penguksi atau target kinerja saktikan Kita citap tanggung dahulu Supaya mudah mengisi Organisasi atau capaian outputnya Kita pilih target kinerja saktikan Silakan nanti diunduh Hasilnya atau citakannya Bisa mengubah PDIP ataupun Excel Silakan diunduh saja bapak ibu Kita kembali ke pengisian Organisasi kinerja saktikan atau capaian outputnya Kita klik Untuk menunya tentunya sudah apa semua Para pengaturan komitmen Tinggal login saja ke pengaturan komitmen MOH Capaian kinerja Organisasi kinerja saktikan Tanggung pertama Kita pilih tentunya Bulannya atau periode nya Terlebih dahulu Kita pilih Januari 2024 Diisi urut dari Januari Di sini bapak ibu Jika ada RO yang menggunakan fitur hitung otomatis Tinggal klik saja hitung otomatis Jika ada RO yang menggunakan fitur hitung otomatis Seperti layanan pergantungan ini Yang targetnya satu layanan Tinggal klik hitung otomatis saja Kita klik Tinggal klik iya Otomatis akan terisi nanti Ini sudah terisi Ada satu RO Untuk menciptnya Apakah sudah masuk Tinggal diklik RO nya tadi Yang menggunakan hitung otomatis Klik saja Dicik ke atas Ini sudah terisi PC RO nya 8,33 Untuk polom yang punya nanti tercapai pada Akhir tahun Bulan Desember 2024 Itulah bedanya dengan caput yang tahun lalu Jika tahun lalu Polom yang punya untuk hitung otomatis Tercapai di awal bulan Di Januari 2024 Sekarang beda Nanti tercapai Di akhir tahun Bulan Desember 2024 Ini jangka pahamannya otomatis Sudah ada Kita lanjut ke Yang hitung manual Atau bukan otomatis Janganya tadi sama Kita pilih Terlebih dahulu Sini periudinya Apa tadi Mulai Januari Kita pilih tentunya RO nya Kita klik Contohnya disini Siswa MTS Penerima BUS Pilih RO nya Jika Bapak Ibu Belum sama sekali Melakukan pengkaman Tinggal klik Tambah Realisasi Jika Bapak Ibu Sebelumnya Sudah pernah melakukan pengkaman Klik Ubah Realisasi Kebetulan Karena kami sudah melakukan pengkaman Pada Awal Januari kemarin Di awal tahun Jadi Kami tinggal Ubah Realisasi Bagi yang belum Melakukan pengkaman Sama sekali Klik Tambah Realisasi Disini Kami contohkan Ubah Realisasi Karena sudah Melakukan pengkaman Artinya tinggal Mengubah data Kita klik Ubah Silahkan Diperhatikan Sama Seperti tahun lalu Yang diisi Polom MU Dan PCMU Dokumen Serta Keterangan Yang memadai Jika diperlukan Cara pengisiannya disini Bapak Ibu Tentunya kita Melihat Target Kenerja Satkan Masing-masing Yang sudah kita input Pada Target Kenerja disini Untuk bulan Januari Mengapa Target Kenerja Untuk Polom MU-nya Begitu juga Dengan PCMU-nya Ini Bapak Ibu Kami menggunakan Tabel Excel saja Yang Sama Dengan Pengisian Target Pada Target Kenerja Saktinya Untuk Dan Abus Disini Coba kita Cik Berapa Targetnya Bulan Januari Untuk Polom MU Targetnya Tercapai Di awal Januari Selunguhnya 626 Kita Masukkan Jika Sesuai Target 626 Untuk Polom MU-nya Kita Kembali Kesaktinya Kita Masukkan Di bagian Polom Hati-hati Salah Letakkan Kolomnya Ini Polom MU 626 Disini Bapak Ibu Untuk Polom MU Sebenarnya Untuk Jenis MU Yang Sifatnya Dinamis Ini Bisa Melebihi Target DIPA Jika Memang Kenyataannya Satkan Nanti Kondisinya Ada yang Melebihi Dari Target DIPA Bisa Diisikan Sesuai Dengan Kondisi Yang 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 Dinamis Oke Disini Supaya Mudah Kami Samakan Saja Terlebih dahulu Sesuai Dengan Target Yang Ada Tidak Melebihi Target DIPA Kami Isikan 626 Sesuai Target Yang Ada Saja Terlebih dahulu 626 Ini Sama 626 Kita Kebawah Ke Polom Pitch yang Onya Kita Lihat Target Berapa 12,94 Januari Hingga Hingga Masukkan Untuk Komah Biasanya Tanda Titik Bukti Dokumen SP2D Disini Kebetulan Karena Tidak Ada Gap Tidak Memilih Referensi Capaian Jika Gap Tinggi Nanti Nanti Silahkan Dipilih Referensi Capaian Sesuai Dengan Keadaan Kondisi Satgang Masing-masing Asa Jangan Memilih Referensi Capaian 99 Lainnya Sekali lagi Untuk Referensi Capaian Isi Sesuai Dengan Kondisi Satgang Masing-masing Jika Memang Ada Gap Yang Terlalu Tinggi Asa Jangan 99 Keterangan Selahkan Sesuaikan Dengan Keterangan Yang Memadai Diisi Saja Bapak Ibu Keterangannya Jika Memang Ada Isi Setelah Itu Bapak Ibu Kebawah Tinggal Klik Simpan Oke Kita Cik Isiannya Untuk Mengetahui Apakah Isian Kita Ini Sudah Sesuai Dengan Target Atau Tidak Lihat Disini Bapak Ibu Yang Pertama Kita Lihat Pada Kolom TPCMU Akumulatif Ini Targetnya Bapak Ibu Untuk PCMU 12,94 Sedangkan Isian Kita Untuk Bulan Januang Ini 12,94 Sama Bapak Ibu Nilainya Kita Lihat Lagi Yang Kolom NU Ini Akumulasi 626 Kita Isi Untuk Organisasi Pulau PMU Disini 626 Sifatnya Disini Akumulasi Bapak Ibu Kebetulan Karena ini Bulan Januari Untuk Pengisiannya Masih sama Dengan Yang disini Karena Baru Satu Bulan Padahal Sifat disini Sebenarnya Akumulasi Nanti Nanti Kita Lihat Pada Bulan Februari Akan Beda Bapak Ibu Untuk Isian Perbulannya Intinya Ini sudah Sama Bapak Ibu Sama Dengan Akumulasinya Kita Lanjut Ke Bagian Bulan Februari Kita Pilih Masih Ngo Yang sama Kita Pilih Februari Ngo Ngo Sama Bus Kita Pilih Lagi Jika Sudah Pernah Mengisi Tinggal Ubah Analisasi Jika Belum Tambah Analisasi Kami Contohkan Kami Ubah Analisasi Lagi Kami Sudah Kami Isi Kita Klik Ubah Kita Lihat Lagi Target Ngo Untuk Polom Yang U Pada Bulan Februari Kita Cek Lagi Sesuai Dengan Target Kinerja Ini Target Nol Februari Isikan Saja Sesuai Dengan Target Nol Untuk Pc Yang U Ini 9,46 Ini Bulanan Bapak Ibu Bukan Akumulasi Ini 9,46 Tinggal Masukkan Saja 9,46 Ini Sudah Kami Isi Bukti Dokumen Sama Keterangan Sesuaikan Saja Jika Memang Ada Gap Sudah Sesuaikan Dengan Kondisi Satgar Masing Kita Simpan Lagi Jika Sudah Di Isi Kita Coba Simpan Kita Cek Lagi Akumulasinya Bapak Ibu Ini Sudah Sama DPC Akumulasinya Ini Capaian Penggeris Ceng Sama Nilainya Akumulasi Sedangkan Polam Bengonya Juga Sama Ini 6,26 Kalian Tidak Ada Penambahan Untuk Penggulannya Tadi Bapak Ibu Sudah Kita Isi Sudah Dengan Target Tidak Penggulan Tadi Disini Nilainya Akumulasi Bapak Ibu Pastikan Disini Sama Jika Memang Sesuai Dengan Target DPC Akumulasi 22,4 Ini 22,4 DPC Akumulatif 626 626 Lanjut Lagi Ke Bulan Terakhir Bulan Maret Untuk Pengisian Caput Periode Januari Sampai Dengan Maret Kita Pilih Lagi Kita Pilih Tambah Jika Belum Pernah Sama Sekali Jika Sudah Klik Ubah Dicik lagi Berapa Targetnya Untuk Bulan Maret Ini Targetnya Tentunya NPM Tetap Nuh Sampai Dengan Akhir Tahun Karena Sudah Tercapai Di awal Polom NONya 626 Ini 0 Maret NON Kita Isikan NON Tinggal Kita Isikan Polom Pengis Caput NONya Saja Sini 11,15 Sudah Sama Untuk Pertanggangan Selamat Isi Suali Pertanggangan Yang Memadai Masing-masing Setelah Yaitu Tidak Tidak Klik Simpan Oke Kita Cik lagi Isiannya Tepat Ini Akumulasinya 626 626 Untuk PCNN 33,55 Ini Juga Sama 33,55 Artinya Sudah Sesuai Dengan Target Isian Kita Tuk Persentase Anggaran Tentunya Menyesuaikan Berapa Tingginya Sengapan Anggaran Satgang Masing-masing Jika Memang Ada Gap Selahkan Diisi Sesuai Dengan Kondisi Satgang Masing-masing Oke Bapak Ibu Seperti Itu Coba Kita Nge-place Untuk Memunculkan Semua RO Untuk Hitung Otomatis Tadi Tinggal Diklik Saja Hitung Otomatis Sesuai Dengan Bulannya Klik Saja Hitung Otomatis Akan Muncul Hasilnya Nanti Hitung Otomatis Bisa Klik Ubah Organisasi Jika Ingin Disesuaikan Misalnya Nilai Disininya PCRO Ingin Disesuaikan Bisa Juga Ubah Organisasi Namun Jika Ingin Sesuai Dengan Hasil Hitung Otomatis Tidak Kirim Masalah Itu Saja Yang Dikirim Ke KPN Di Di Cik Sekali Lagi Bapak Ibu Isiatnya Mulai Januari Sampai Maret Tadi Jika Sudah Tepat Terakhir Tinggal Klik Kirim Ini Jika Sudah Tepat Tinggal Klik Ia Saja Ingat Bapak Ibu Untuk Pengirimannya Tentunya Urut Dari Januari Sampai Dengan Maret Dipilih Pengudinya Terlebih dahulu Januari Tinggal Klik Kirim Klik Ia Lanjut Berikutnya Bulan Februari Sama Klik Kirim Klik Ia Lanjut Lagi Ke Bulan Terakhir Untuk Pengurian Ini Maret Tinggal Klik Kirim Tinggal Klik Ia Jadi Pastikan Dikirim Dari Januari Sampai Dengan Maret Per Bulan Bapak Ibu Setelah Itu Silahkan Dipantau Tadi Monitoring Di Monit PA Nya Intinya Atau kesimpulannya Silahkan Isi sesuai Dengan Target Kinerja Masing-masing Di bagian Di sini Perbulannya Berapa Isi Perbulan Ingat Di sini Nilainya Perbulan Bukan Akumulasi Yang di bawah Sini Akumulasi Ini saja Yang saya Sampaikan Bagi Sempatan Singkat Dan Cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Atau Penjelasan Kami Ada yang Salah Atau Keliru Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh